Di sini gue ada banyak kacamata, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah gue mau tunjukin ke kalian gimana caranya menyembuhkan rabun jauh atau myopia dengan natural Selama ini kita itu dibohongi Ini gue zaman kecil ya, gue pas SMA itu mata gue masih normal guys Masih 20-20, perfect vision Gue masih normal, bisa lihat jauh Nah kenapa mata gue bisa minus? Itu karena gue kebanyakan main game di rumah terus Dan itu masih mending ya, PC, game PC Which is jaraknya itu sekitar ya bisa dibilang 1 meter dari mata Dan itu aja udah rabun dan gak enak Dan saat SMA itu gue belilah kacamata Pas SMA, bukan ini ya kacamatanya Udah entah hilang kemana Itu sudah mungkin berapa tahun yang lalu ya Mungkin 12 tahun yang lalu guys Pas gue SMA Itu kacamata pertama gue Nah disitu gue tanya Yang jual kacamata The so called expert in vision Oke Mereka bilang kepada gue Lu harus pakai kacamata terus Biar minus lu gak nambah guys Itu yang disampaikan ke gue waktu dulu Itu adalah kebohongan pertama guys ya Bahwa kita harus pakai kacamata Biar penglihatan kita gak tambah par Nanti gue kasih tau kalian kenapa itu bohong Dan itu bener gitu Sampai sekarang semua teman-teman yang gue temui Mereka bilang hal yang sama Mereka dikasih tau bahwa Mereka harus pakai kacamata terus Dan mereka harus ketergantungan Biar minus mereka gak nambah Tapi faktanya Malah kalau lu terus pakai kacamata Minus lu makin tambah Dan lu gak bisa nyembuhin Atau mereverse Miopia Utara pun jauh lu guys Kalau kalian search di google Semuanya bilang miopia itu Tidak bisa disembuhkan But that's a lie That's kebohongan kedua Miopia gak bisa disembuhin Itu adalah kebohongan kedua guys ya Ternyata Faktanya miopia itu bisa disembuhin Dan bisa di reverse Oke bisa di Reverse itu di apa itu namanya Di reverse lah ya Bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia nya Gue gak tau guys Gak bisa komen di bawah reverse Di reverse itu sama halnya Dengan mata kita Yang normal bisa jadi Rabun Jawa atau Rabun Dekar Itu sebenarnya bisa di reverse ya Nah reverse nya gimana Simple Lepas kacamata long Setiap pagi Lu jalan guys Lu jalan jogging atau apa Lihat yang jauh guys Ini adalah satu-satunya cara Untuk nge-reverse miopia Kalian harus Mereduce Oke kalian harus mengurangi Pemakaian kacamata Dan kalian harus menaikkan Aktivitas luar kalian Kalian harus berhenti Kurangi Main game Lihat jarak dekat itu kurangi guys Wajib Kalau kalian pengen Mer-reverse miopia kalian Oke Kalau kalian ingin Mer-reverse miopia kalian Nah Kenapa Gue Akhirnya Memutuskan Untuk Menghilangkan Miopia gue Oke Menyembuhkan mata gue Kenapa Sebenarnya gue dulu Oke-oke aja Gue gak pernah Kepikiran untuk Menyembuhkan Mata gue Dan gue Kemakan Sama Kebohongan Kebohongan Orang yang jual kacamata Itu setelah Gue sadar Bahwa Ketika lu Nikah ya Atau kawin ya Di atas kasur guys Sampai Muka Muka pasangan kalian Itu kalian udah gak keliatan Itu betul-betul Gak enak guys Oke Gak enjoyable Dan disitu gue sadar Setelah gue Minus 4 Sama minus 4 Titik 5 4,50 Itu jaraknya segini Itu karena gue sering main Mobile Legends Sehari 10 jam guys ya Dan gue paling benci Liat orang tua Di luar sana Kasih HP Ke anak mereka Itu Orang tua yang sangat Tolol Menurut gue Sangat-sangat Tolol Dan mereka Membiarkan Anak mereka Terjerumus Dan Merusak Mata anak mereka sendiri Dengan mengasih Gadget Dengan alasan Anak gue akan Nangis Reyel Kalau gak dikasih gadget Bullshit Lu sebagai orang tua Telah gagal Dan fail Dan lu gak layak Dibilang orang tua yang baik Karena lu Ngasih anak lu Sesuatu Dan apalagi Lu gak bisa kontrol Dan anak lu Main game terus Dan nonton Bokep Di HP tersebut Makin tolol itu Anak Percayalah Udah tolol Miopia Itulah ketololan Kita akan bahas Kita akan bahas cara Reverse Miopia Paling easy Setiap pagi Kalian itu harus Lihat jauh Objeknya Minimal Minimal 3 meter Minimal 3 meter Jadi kalau jauh Lebih bagus Terus Gimana Caranya Bisa turun Ke normal Contoh ya Kalian itu Minus 2 Kalian harus Satihan Setiap hari Minimal 1 Sampai 3 jam Lihat jauh Di bawah sinar matahari Lebih baik Di bawah sinar matahari Bukan melihat matahari Di bawah sinar matahari Nanti udah Satu bulan Kalian Beli kacamata baru Turunin minusnya Turunin Berapa kak Turunin Minus 0,25 Jadi kalau kalian Contohnya minus Bulan ini ya Minus 2.00 Dan yang Let's say Yang satu lagi Gak imbang Minus 1,75 Nah itu Bulan depannya Setelah kalian exercise Setelah satu bulan Itu kalian wajib Turunin Jadi ke Minus 1,75 Terus yang satu lagi Minus 1,50 Dikurangin By 0,25 Kalian bisa lihat ini Udah berapa banyak Dan Gua sekarang Dari minus 4.5 Ke minus 3 Sekarang Target gua itu Bisa normal Dalam setahun Bisa normal lagi Dalam setahun lagi Atau 2 tahun Gua yakin 1000% Akan normal Mata gua Karena apa Karena setelah Kalian coba aja ya Sebulan guys Sebulan aja Kalian coba Lihat jauh Selama satu jam Atau setengah jam Setiap hari Tanpa putus Dan jangan Pakai kacamata kalian Saat melihat Hal-hal yang tidak penting Contohnya kalian Lihat grafik Kalian kan Gak perlu baca Gitu kan Kalau kalian gak baca buku Gak usah Pakai kacamata Dan Jaraknya Usahain dari Yang kalian tonton itu Kalau bisa 3 meter Atau 2 meter Biar mata kalian Tetap sehat Dalam sebulan guys Kalian akan Merasakan Kalian akan notice Oh yang jauh tuh Udah mulai keliatan Akan remang-remang gitu Akan mulai keliatan sedikit Itu adalah Otak Otak kita Oke Sel-selnya di otak kita Itu mulai Merekap Sesuatu yang Ini Yang real gitu Jadi mulai healing gitu Sedikit healing Healing Itu kalian terasa Kalian akan terasa sendiri Yang sebelumnya Satu meter itu Kalian gak keliatan Akan keliatan lagi guys Gue berani jamin guys Itu akan terjadi And Your brain Is going to Adjust Oke Kalian akan Menjadi habit baru Dan Otak kalian akan Menangkap itu Sebagai sesuatu yang normal Dan makin lama Makin lama Makin lama Kalian akan makin bisa Lihat Makin jauh Makin jauh Makin jauh Dan akhirnya Kalian akan normal Dengan satu syarat Yang tadi Setiap bulannya Kalian harus Paksain guys Paksain Turunin Minusnya Dan kalian akan kembali normal Kenapa This is the only way Because Kalian sudah coba Yang pertama kan Yang Kebohongan pertama Dengan Memakai kacamata Gak makin parah Guess what Gue udah 12 tahun Pake kacamata Makin parah bro Dari minus 1 Ke minus 4 Sekarang Nah Karena itu Inilah penipuan Penipuan Dari Kacamata guys Dan ada satu lagi guys Foto kromik Blu ray Yang bisa menggelap Kalian tau gak Yang membuat mata kalian itu Sembuh cepat Apa Matahari guys Kalau Kacamata kalian Bisa menggelap Berarti Kalian menolak Untuk sembuh Dengan cepat Oleh karena itu Orang itu Menjual Kacamata yang bisa gelap Biar mata lu Gak akan sembuh-sembuh Karena Satu-satunya Yang akan menyembuhkan Mata kalian Adalah Melihat jauh Di bawah Pancaran sinar matahari Kalau kalian Beli kacamata Bisa menggelap Itu sama aja Boong guys Kalian gak dapat Nutrisi Kalian gak akan dapat Nutrisi ke mata kalian Dan itu sudah ada Risetnya guys Orang Anak-anak kecil Yang main di luar Aktivitas luar Main bola Di bawah sinar matahari Itu matanya Jauh lebih bagus Dibanding dengan Anak-anak yang di rumah Main game Oke Itu kan bisa riset sendiri Dan ada youtube Youtube video Ini gue rekomen Kalian nonton Oke kalian nonton video ini Ini bahasa inggris Videonya Kalian nonton Kalau bisa kalian translate Ada aplikasi Di luar sana Bisa translate Dari video inggris Ke indonesia Kalian nonton Atau kalian Turn on the subtitle Jadi Bapak ini Gue gak tau dokter Atau apa Udah jelasin gitu Gimana Mata kalian bisa sembuh Nah gue mau kasih bonus Makanan yang penting ya Bukan wortel guys Ubi Ungu Ya konsumsi Ubi ungu Sama fish oil Banyakin ikan Oke omega 3 Itu akan membantu kalian Menyembuhkan mata kalian Lebih cepat ya Proses penyembuhannya Ingat Ubi ungu Sama Omega fish oil Ini Oke Pengetahuan yang bisa Gue sampaikan disini Bisa gue jual Berjuta-juta rupiah Tapi gue kasih kalian dengan gratis Ini eksperimentasi gue Selama Hampir setahun Oke Berbulan-bulan Dan It works Sekarang It's up to you guys It's up to you You wanna believe me Or you wanna believe Your eye doctor Dan faktanya Apa yang telah terjadi Yang sama mata lu Apakah mungkin parah Dan Bagi kalian yang belum merasakan Pahitnya Minus 4 Minus 5 Janganlah Kalian rasakan Karena itu Udah terlambat gitu Udah susah nanti Kalian mau reverse nya Susah kayak gue Dan percayalah Pas kalian di Saat berenang Pas kalian mau ditusuk Dari belakang Kalian gak tau Kalian gak bisa lihat Preferral ini Kalau kalian mau ditabrak Sesuara pun Kalian gak tau Karena dia halang Sama ini Dan pas kalian Diranjang Kalian gak bisa Lihat Muka partner kalian Shape nya Bodinya Khusus laki-laki Kita kan manusia Visual Bro-bro semua Kita kan manusia Visual Ya itu Gak enak Makanya gue pengen Normal lagi Gue pengen Ngelihat Wow This is good Wah bodinya Face nya Raut mukanya It feels great If mata lu Itu normal Gitu Gak harus tergantung Dengan This piece of shit This thing It only help us Ini only bantu kita Melihat dan baca Sesuatu yang penting Kalau sesuatu itu Gak terlalu penting Kayak lu nonton anime Buka aja Kaca mata lu Oke Kalau lu lagi Ngerjain tugas Mungkin boleh Lihat papan tulis Kalau Gak menuntut Ya gak usah Gak sampai kaca mata Gue naik motor aja Gak sampai kaca mata Sekarang tuh Ya karena gue Masih bisa lihat jalan Walaupun remang-remang Tapi gue udah terbiasa Bisa lihat jalan Tapi bagi yang pemula Berhati-hati ya Kalau bisa pake lah Nanti kita berakan pula Nanti gue mulai Disalahin Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan